Halo, selamat pagi, siang, sore hingga malam hari teman-teman. Kali ini saya akan mencoba membagikan bagaimana caranya melakukan proses shutdown atau mematikan mixer Behringer X32 dengan benar. Sebenarnya jadinya yang namanya mixer digital seperti X32 ini kan mempunyai yang namanya firmware, jadi dia harus melakukan prosedur-prosedur tertentu sebagaimana ketika dia booting awal, dia akan melakukan suatu routing-routing instruksi tertentu. Begitu pula ketika dia dalam proses shutdown, dia pasti akan melakukan banyak sekali perintah-perintah di belakangnya. Jadi kita harus melakukan prosedur yang benar. Bagaimana caranya? Cukup mudah teman-teman, kita bisa melakukannya dengan menekan tombol setup yang ada di sebelah kanan layar X32, kemudian kita arahkan tab yang ada di atas ini ke global. Ini ada banyak sekali tab, kita arahkan dengan tombol kanan-kiri ini teman-teman. Di sini ada block system control, di dalamnya itu ada shutdown, ada reboot atau update firmware. Silahkan teman-teman pilih, dalam hal ini kita akan melakukan shutdown. Kita tinggal menekan tombol go yang ada di sini. Nah, kemudian dia akan tampil pesan you can safely switch off the console now or press home to continue. Maaf, barangkali tidak begitu terlihat karena brightness dari layar LCD-nya. Nah, sekarang proses shutdown bisa dilakukan dengan cara mematikan tombol saklar yang ada di belakang bodi mixer ini. Nah, bagaimana misalkan kita tidak jadi melakukan proses shutdown, kita tinggal seperti pesan yang tertulis or press home to continue. Kita tinggal menekan tombol home, maka akan kembali ke menu semula, jadi kita kembali bisa mengoperasikan mixer yang ada. Terima kasih, semoga bermanfaat, Tuhan memberkati.